Oke teman-teman, nah ini proses Prosesnya sudah beres Dan kita aplikasikan Dua lapis Ini tinggal kita Nunggu kering, nanti kita Berlanjut ke Proses pemolesan Nah mungkin untuk Video ini cukup sampai disini Di proses pengecatan Nanti kita berlanjut Di proses pemolesan Oke teman-teman Nah dalam video ini kita akan Repain Vespa lagi Ini Vespa nya Vespa Matic Yaitu Vespa Matic Primavera Ini akan kita Cat lagi Warna Warnanya Menyesuaikan lagi Dengan warna orinya Ini kondisi bodinya Sudah siap kita cat Sudah kita Dempul Epoxy Dan sudah kita Hampas juga Epoxy nya Dan sudah kita pilih-pilih Seperti biasa Menggunakan Dempul eksonal Untuk menutupi Pori-pori Atau guratan Atau guratan-guratan Bekas amplas Oke Sekarang kita Bikin dulu Cat nya Nah untuk cat nya Kita Gunakan cat Piu Ini kita beli Satu liter Seperti ini merahnya Dan kalau warna Merah gini Biasanya kita Dasarin Menggunakan Warna putih Tapi untuk Dasarinya Kalau saya Warna merah gini Biasanya Si merahnya Dicampur dengan putih Dulu Jadi warnanya Nanti dia Warnanya jadi pink Jadi ngerasarinya Kita menggunakan Warna pink Biar lebih cepat Nanti nutupnya Pas kita aplikasikan Warna merahnya Oke kita campur dulu Kita bikin Hampir setengah Atau 400 mili Dan kita Kasih warna Putihnya 200 mili Jadi total 500 mili Atau setengah liter Terus kita Aduk Nah Seperti ini Jadinya Warna pink Lalu kita Kasih Tiner Tinernya Tiner piu Sekitar Sekitar 30% Atau Kurang lebih 300 mili Tinernya Nah jadi Seperti ini Dan tinggal Kita lanjut Aplikasikan Dan untuk Clearnya Nanti kita gunakan Clear Auto Glow 2 banding 1 Yang di PMS Dan untuk Spraigannya Kita gunakan Merk Maggi F110 Oke kita Sekarang Aplikasikan dulu Cat besar Warna pinknya Sampai benar-benar Tertutup merata Si bagian Bodinya Epoxy Dan yang lain-lainnya Paling kurang lebih Sekitar 3 lapis Nanti kita Berlanjut Ke proses Pengecatan Warna merahnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 kita aplikasikan lapisan yang keduanya dan kita pasahin lagi Oke teman-teman sekarang kita lanjut kita aplikasikan vernisnya selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman nah ini proses vernisnya sudah beres dan kita aplikasikan dua lapis ini tinggal kita nunggu kering nanti kita berlanjut ke proses pemolesan nah mungkin untuk video ini cukup sampai disini di proses pengecatan nanti kita berlanjut di proses pemolesan oke teman-teman semoga bermanfaat dan menambah ilmu jangan lupa ditonton video-video yang lainnya kritik dan saran boleh berkomentar jangan lupa like share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati